Bahkan sampai hari ini Saudara kita yang non-muslim pun Mengakui bahwa beliau keturunan Ibrahim Apa itu ayatnya Bunyinya begini Dalam Injil Mata Apa itu Injil Mata Injil Matius Pasal yang ke satu Ayat yang ke satu Dalam bahasa Suriani disebutkan begini Elle Dilidute Aiso de Mesiqo Breh David Breh Avraham Inilah Kelahiran Aiso de Mesiqo Siapa itu Aiso de Mesiqo Kalau dalam bahasa Quran Aisa Al-Masih Bismillahirrahmanirrahim Dari sinilah semakin jelas Apa yang menjadi patokan Yang menjadi hujah Di ayat 129 ini Memang tidak merujuk kepada selain Khataman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Karena pasti ketika kita merujuk Di ayat 129 128 127 Pasti kita terjadi dialog Di situ Dan para mufassir juga pasti terjadi dialog Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sengaja untuk Mendiologkan ayat ini Dengan menggunakan Nalar kita sendiri Apa maksudnya Begini Disini kan tidak disebut nama Betul gak Hanya Rasulat Tapi Rasulat ini Harus dari Keturunan Ibrahim melalui Ismail Ada gak Kandidat lain Selain beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Ini memungkinkan adanya Kandidat-kandidat lain Ini jangan Dihubungkan dengan Kandidat 2024 Kandidat-kandidat ini Pasti Dipahami Oleh para mufassir itu Siapa yang lebih layak Di sini Kalau Kandidat pertama Misalnya Musa Alaihi Wasallam Bisa tidak Musa Seorang rasul Iya Tapi siapa itu Musa Musa Alaihi Wasallam Dalam Al-Quran Berasal dari Kalangan Bani Israel Sedangkan Bani Israel Itu keturunan Ya'qub Alaihi Wasallam Ya'qub Alaihi Wasallam Keturunan Ishaq Alaihi Wasallam Ishaq Alaihi Wasallam Keturunan Ibrahim Alaihi Wasallam Berarti Memang betul Beliau keturunan Ibrahim Tetapi Beliau bukan dari Keturunan Ismail Berarti Kandidat Musa Alaihi Wasallam Dalam konteks Ayat ini Tidak lolos Kedua Apakah ayat ini Merujuk kepada Isa Alaihi Wasallam Bukankah Isa Alaihi Wasallam Juga seorang rasul Dalam Al-Quran Lihat itu Dalam surah As-Saf Ayat yang Kelima Itu Musa Disebut Rasul Surah As-Saf Surah 61 Ayat yang ke-6 Nabi Isa Alaihi Wasallam Juga disebut Rasul Tetapi kenapa Dia sebagai Kandidat Tidak lolos Karena Beliau dari kalangan Bani Israel Makanya Beliau berseru Ya Bani Israel Wahai Bani Israel Artinya Beliau dari kalangan Bani Israel Sedangkan Bani Israel Keturunan Yaakub Yaakub Keturunan Ishaq Ishaq Keturunan Ibrahim Betul Isa Alaihi Keturunan Ibrahim Bahkan Sampai hari ini Saudara kita yang Non-Muslim pun Mengakui bahwa Beliau keturunan Ishaq Keturunan Ibrahim Apa itu Ayatnya Bunyinya begini Dalam Injil Mata Apa itu Injil Mata Injil Matius Pasal yang Kesatu Ayat yang kesatu Dalam bahasa Suria ini Disebutkan begini Elle Dilidute Aiso Demesikho Breh David Breh Avraham Inilah Kelahiran Aiso Demesikho Siapa itu Aiso Demesikho Kalau dalam bahasa Quran Aisa Al-Masih Sampai Pasti bertanya Loh Kalau bahasanya Disebut Aiso Demesikho Kenapa Bisa jadi Yesus Kristus Begitu kan Iya kan Karena itu Bahasa Belanda Bukan Bahasa Suriani Kalau kita Di Indonesia Pengaruh Bahasa Belanda Maka bunyinya Yesus Kristus Matthius Markus Lukas Johannes Paulus Itu bahasa Belanda Kalau di Malaysia Tidak ada Muncul nama-nama itu Karena Malaysia Pengaruh Bahasa Inggris Maka mereka Menyebutnya Jesus Christ Mereka Menyebutnya Paul Mereka Menyebutnya John Mereka Menyebutnya Mark Menyebutnya 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton